Tim penyeluh KB bersama kader pedamping di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan melalui program One Day One Egg bagi baduta stantik, membuahkan hasil yang baik. Dalam kurun waktu satu bulan, program One Day One Egg berlangsung menunjukkan perkembangan yang baik bagi para baduta yang mengalami stantik. Satu langkah kecil mampu membawa perumahan besar, apalagi jika upaya tersebut dilakukan secara gotong-royong. Seperti halnya upaya yang tengah dilakukan oleh tim penyeluh KB bersama kader pendamping di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan melalui program One Day One Egg bagi baduta stantik, membuahkan hasil yang baik. Diketahui berdasarkan data penyeluh KB Dinsos P2KB Kota Pekalongan, selama satu bulan program One Day One Egg berlangsung menunjukkan perkembangan yang baik, yakni naik 100% berat badan antara 0,1 hingga 0,5 kg dan tinggi badan 0,7 hingga 2 cm dalam satu bulan. Kebahagiaan ini turut dirasakan oleh keluarga Abdillah dan Mas Ruroh, warga jenggot RW9. Tampak wajib bahagia dari keduanya saat camat Pekalongan Selatan bersama tim penyeluh KB Dinsos P2KB dan kader menyambangi kediamannya pada Kamis 5 Oktober. Mas Ruroh merasa bersyukur adanya bantuan ini sangat membantu terlebih bagi perkembangan berat badan si buah hati yang saat ini telah berusia 10 bulan. Berdasarkan data kader pendamping, ada kenaikan berat badan dari yang semula 5,6 kg menjadi 6,1 kg. Begitu pula tinggi badan anak mengalami kenaikan hingga 0,7 cm. Dalam momen tersebut bukan hanya melakukan pengecekan secara fisik pada anak. Tim penyeluh bersama camat dan kader juga menyerahkan donasi telur kepada keluarga Baduta Stanting. Camat Pekalongan Selatan, Rusmani Budi Harjo mengapresiasi program donasi telur 1D1A yang diinisiasi oleh penyeluh KB. Terbukti sejak awal September 2023 hingga Oktober ini, sudah ada perkembangan yang baik dari tumbuh kembang anak. Rusmani menyebut ada 5 sasaran keluarga stunting yang menerima bantuan di wilayah kecamatan Pekalongan Selatan. Dimana kelima sasaran tersebut berasal dari Bapak dan Bunda Asuh anak stunting, yakni penyeluh KB, camat, dan ketua PKK kecamatan. Kedepan harapannya program ini dapat diikuti seluruh ASN di kota Pekalongan. Sangat berharap sekali program yang 1D1X ini yang sudah menunjukkan hasil ini kami berharap ada penambahan sasaran. Yang tadi hanya 5, mungkin ke depan semakin banyak teman-teman dari tangan ASN untuk menyembahkan sebagian tersekinnya untuk bisa berharap di dalam program 1D1X. Sehingga harapannya selain 5 tadi bisa meranggah yang tadi 2 halus anak yang ada di wilayah kami untuk bisa tersepatan penahanan untuk anak. Karena tidak hanya sekedar edukasi kepada orang tuanya, kami juga harapannya ada sedikit makanan tambahan, baik yang sudah dibantu oleh teman-teman kekemasan maupun yang di program donasi 1 tahun 1 hari. Sementara itu penyuluh KB wilayah kecamatan Pekalongan Selatan, Beni Astiani dan juga Wahyu Mahardika menjelaskan bahwa program 1D1X diinisiasi oleh penyuluh KB kota Pekalongan dan diadopsi tingkat Jawa Tengah. Di mana program ini menyasar keluarga baduta beresiko stunting 1 hari 1 telur. 1 butir telur dipercaya memiliki banyak khasiat baik bagi bayi. Salah satunya yakni sebagai sumber protein hewani yang mengandung asam amino esis yang lengkap. Sehingga baik bagi tumbuh kembang anak. Diketahui program donasi telur sudah berjalan sejak September awal dan diberikan setiap 2 minggu sekali selama 6 bulan ke depan. Dalam upaya percepatan penanganan stunting ini, gotong royong seluruh pihak menjadi salah satu kunci keberhasilan. Selain menyalurkan donasi 1D1X, pihaknya juga melakukan pemenuhan gizi anak melalui pemberian makanan tambahan atau PMT. Pemantauan terhadap calon pengantin ibu hamil dan melahirkan. Makan bareng bumil, sabar aki akabe, gemari, hingga kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk pertumbangannya, ini sudah bagus, ini barusan kita lihat sendiri itu sudah naik sekitar 0,5 kilo. Seperti itu, saya kira itu akan ke depannya akan bertambah lagi, tambah lagi supaya nantinya akan menjadi keluarga yang dikasih dari risiko standi. Jadi kita ada programnya antropometri, kami berdasarkan juga dengan tador kesehatan, yang nanti akan ditimbang secara periodik 1 bulan sekali sebelum dilakukan program, itu berapa, kemudian dipantau setiap 1 bulan sekali bagaimana kenaikannya, baik tinggi badan maupun belak badannya, dekat kepalanya, kesadaran seperti apa. Dekat informasikan juga bahwa program-bual di hari ini berlangsung selama 6 bulan. Jadi kita mulai kick off kemarin bulan September, dan akan berlangsung 6 bulan ke depan dengan sasarnya yang sama. Sebagai informasi, untuk Kota Pekalongan, program ini menyasar sebanyak 21 baduta resiko stunting. Dalam mendukung upaya percepatan penanganan stunting, seluruh ASN di Kota Pekalongan juga telah melakukan deklarasi 1-day-1-8 yang dipimpin oleh Segda Kota Pekalongan Nur Priantomo, dan disaksikan oleh Kepala BKKBN Republik Indonesia, Hasto Wardoyo pada 23 September lalu. Kintana Agna, Batik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!